Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Di episode selanjutnya Brian yang akan dipertemukan dengan Jepri Pastinya Brian akan merasa terkejut melihat Jepri yang terbaring lemah di rumah sakit Brian yang mengetahui jika Jepri pergi ke Kanada Namun ternyata Jepri justru berada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan Dan pastinya Brian akan berusaha membuat Jepri tersadar karena Brian lah yang menjadi alasan Jepri Untuk selalu bertahan dan pastinya Brian pun akan memberitahu Novia jika saat ini Jepri berada di rumah sakit bukan pergi ke Kanada Tentunya Brian tidak akan bisa merahasiakan hal tersebut dari Novia ya guys Dan semoga saja Jepri bisa segera sadar setelah bertemu dengan Novia dan juga Brian Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sebelumnya Pak Arjuna yang masih khawatir dengan handphone milik Samsung yang belum juga Dimas temukan Tapi setelah Dimas dan Rehan melihat rekaman CCTV di lokasi kejadian Mereka pun kembali mencari handphone tersebut Dan secara kebetulan Joe pun datang ke tempat yang sama dan berhasil menemukan handphone tersebut Tapi sayang ya guys Joe kalah cepat dengan Rehan dan juga Dimas Rehan berhasil mengambil terlebih dahulu handphone tersebut Dan Dimas sudah menyerahkannya kepada Pak Arjuna Pak Arjuna pun sangat emosi setelah mendengar rekaman tersebut Dan langsung menghancurkan hp milik Samsung tersebut Dan kali ini handphone tersebut ditemukan oleh Siti asisten rumah tangga keluarga Wardana Dan pada saat itu Umar yang mengetahui jika Siti menemukan handphone bekas di ruangan Pak Arjuna Umar pun menukar handphone tersebut dengan uang 100 ribu Dan berniat akan memperbaiki handphone tersebut untuk memberikan kepada Ibu Umar di kampung Dan semoga saja handphone tersebut tidak bisa diperbaiki agar bukti tersebut musnah ya guys Lalu kemudian di sisi lain Hakim yang kembali akan mendatangi rumah Novia Dan akan memperbaiki lampu yang sudah mereka kerjain ya guys Disitu Rizka mendengar pembicaraan Iksan dan juga Hakim yang sedang menyusun rencana Agar bisa mendapatkan simpati dari orang tua Novia Dan Rizka pun akhirnya segera memberitahu Novia tentang hal tersebut Dan pastinya kedatangan Hakim kali ini akan mendapatkan penolakan dari Novia Dan pastinya Novia pun akan mengatakan semuanya ya guys di depan orang tuanya Jika semua yang dilakukan oleh Hakim itu adalah direncanakan dengan matang Agar Hakim mendapatkan simpati dari Novia dan juga orang tuanya Dan pastinya rencana Hakim dan Iksan pun akan kembali gagal ya guys Lalu kemudian kali ini Pak Arjuna dan Ibu Astri terpaksa membawa Brian untuk bertemu dengan Jepri Karena Brian yang terus berteriak memanggil-manggil nama Jepri di rumah sakit Akhirnya setelah Pak Bastian meminta Pak Arjuna untuk membiarkan Brian bertemu dengan Jepri Semoga saja setelah Jepri bertemu dengan Brian Jepri bisa segera sadar dari komanya ya Tapi sepertinya Pak Arjuna mengizinkan Brian menemui Jepri Pak Arjuna meminta Brian untuk menjaga rahasia ini Tapi sepertinya Brian tidak bisa menyembunyikan semuanya dari Novia ya guys Pastinya Brian akan memberitahu Novia jika saat ini Jepri berada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu Fakti Konkru Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulisaran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton